Sementara itu belasan rumah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tertimbun tanah longsor, warga sempat merekam detik-detik longsor. Sementara berikut ini adalah detik-detik saat tanah longsor bergerak ke arah permukiman di kampung Cibatu, Cibadak, Sukabumi. Sedikitnya 12 rumah yang berada di bawah tebing tertimbun longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi warga kehilangan harta benda dan tempat tinggal. Longsor terjadi pada Rabu pagi, usai sekitar lokasi di Guyur Hujan Ras. PPBD dan relawan masih fokus mengevakuasi warga yang terdampak serta barang-barang warga yang rumahnya terancam di sekitar longsoran. Hingga saat ini PPBD mencatat ada 12 rumah tertimbun yang berasal dari 15 keluarga dengan total 51 jiwa. 69 rumah lainnya terancam longsor. Tebalnya tanah dari tebing setinggi 8 meter ini menyulitkan petugas. Sukarelawan berusaha membuka jalur air sungai yang tersumbat material longsor. Rumah terdampak 12 rumah sedang dan rusak keringan tidak ada. Lalu untuk yang terancam, rumah terancam 69 rumah. Korban terdampak diperkirakan 15 kakak jadi 51 jiwa. Untuk pasum-pasus 2 unit. Sebuah mobil terseret longsor di Wonosobo, Jawa Tengah. Selain mobil, longsor juga mengakibatkan satu rumah rusak. Berikut ini adalah kondisi mobil Elf milik warga desa Selukatan, Kecembatan Mojo Tengah, Wonosobo yang terseret longsor. Mobil masih dalam kondisi utuh dan belum bisa dievakuasi. Menurut saksi mata, mobil tersebut dalam kondisi kosong dan sedang diparkir di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba talut jalan sepanjang 12 meter dan dengan ketinggian 11 meter, longsor. Selain itu, longsor juga mengakibatkan rumah milik warga mengalami kerusakan. Untuk sementara, rumah itu sudah dikosongkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi pemilik rumah terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Terima kasih.